Juga diriwetkan Imam Bukhari, Amr bin As r.a. pernah disembelih untuk beliau seekor domba di rumahnya untuk dihidangkan makan. Maka beliau berkata kepada orang di rumahnya, Pada saat dihidangkan kambing tersebut, sebelum beliau makan, beliau mengatakan, Apakah kau sudah memberikan kepada tetangga kita si Yahudi? Apakah kau sudah membagikan makanan ini untuk tetangga kita si Yahudi? Apakah kau sudah membagikan makanan ini untuk tetangga kita si Yahudi? Terus saja dia ulang-ulangi agar pegawainya dia atau gulamnya mengambil bagian makanan tersebut dan diberikan kepada tetangga Yahudi. Kemudian beliau berkata setelah itu, Terus saja Jibril mewasiatkan, kata-kata terus disini kata sebagian ulama hadith, bisa saja setiap kali ketemu Nabi S.A.W selalu dibilang. Jibril wasiatkan, suruh umatmu berbuat baik dengan tetangganya, suruh buat baik dengan tetangganya, semuanya disuruh. Sebagai hukum syari'i, sampai aku mengira, kata Nabi S.A.W tetangga akan mendapatkan warisan. Dalil ini, hadith Bukhari ini menjelaskan kepada kita, tetangga kafir pun tetap harus kita berbuat baik. Dan ingat, perbuatan salah dari seorang kafir, bukan harus dibukur rata kepada semua kafir yang ada. Garis bawahi kalimat itu. Saya pernah sampaikan itu ya. Pada saat terjadi pembantaian masal umat Islam di Spanyol, dan itu luar biasa pembantaiannya. Orang dibelah duang, orang diperkosa, orang di macam-macam. Alat-alat siksanya masih ada sampai sekarang. Orang Spanyol pun di zaman sekarang itu tidak bisa berfikir bagaimana dulu ada orang sejahat itu. Menyiksa manusia. Jadi luar biasa. Dinaikkan di kapal, lalu tinggelamkan di bantai masal. Luar biasa banyak umat Islam. Waktu itu, subhanallah, yang memimpin dunia Islam adalah khilafah Uthmaniyah. Khalifanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini Muhammad yang mesyur, yang membebaskan Konstantinoval. Yang Nabi mengatakan, kita akan membebaskan Konstantinoval. Sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpin pada saat itu, sebaik-baik pasukan. Pasukannya pada saat itu, waktu dia mau nyerang Konstantinoval, semua pasukannya wajib puasa. Malamnya, solat malam. Umumnya, prajuritnya Hafidh Quran, 30 juts, seperti dia. Memang pasukan yang luar biasa. Itu memimpin pada saat itu. Dan dia kena jengkel, melihat, mendengar umat Islam di bantai. Apalagi pada saat itu belum ada media. Kalau ada media sekarang, disoting mungkin lebih menyakitkan. Dia langsung keluarkan instruksi, di seluruh wilayah Islam, orang Nasrani bantai juga. Kena jengkelnya dia. Tapi subhanallah, waktu dia sudah tulis itu. Dia berikan dulu kepada salah satu ulama, kalau kita ketua majelis ulama Indonesia. Kasih dulu. Ini boleh nggak saya keluarkan instruksi ini? Ini luar biasa. Sudara kita dibante di sana. Langsung dijawab oleh ketua ulama pada saat itu. Wahi Amir Muminin, Wahi Sultan, yang sedang berbuat salah, Nasrani Spanyol. Bukan Nasrani di sini. Kalau Anda mau, kirim pasukan ke sana, hukum yang sudah melanggar itu. Maka Sultan Muhammad faham bahwasannya, tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Maka beliau pun menarik kembali, apa yang beliau akan ambil keputusan tersebut. Jadi tidak jadi pada saat itu, karena fatwa yang disampaikan oleh ulama. Jadi memang tidak semua orang sama. Jadi kalau misalnya, di sini kita ambil pelajaran contoh riwayat. Kenapa saya datangkan contoh tadi kisah itu? Karena Amr bin As, sangat tahu sebagai sahabat, Orang yang paling jahat dengan Nabi SAW siapa? Orang Yehudi. Mereka yang menjadi penyebab Nabi SAW hampir dibunuh oleh suku Nadir yang sampai Nabi mengusir mereka dari Madinah. Mereka membunuh seorang sahabat dan waktu Nabi SAW minta pembunuhnya, suku Kainuqa, mereka tidak mau berikan sampai Nabi usir dari Madinah. Suku Quraida, mereka yang berkhianat pada saat Perang Ahzab dan yang menjadi pemiju Perang Ahzab, 10 ribu pasukan kuda datang yang menjemput Madinah adalah orang-orang Yahudi. Jadi terus saja mereka buat masalahin. Makanya Allah SWT mengatakan, kalian akan mendapatkan orang yang paling benci dengan kalian orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Memang masalah luar biasa. Tapi subhanallah, karena dia tetangga, Amr bin As mengatakan, apakah kau sudah memberikan tetangga kita Yahudi? Karena kebetulan yang membuat salah Yahudi-Yahudi yang lain. Yang ini tidak ada hubungannya. Walaupun secara umum, orang Yahudi yang tadinya membenci Islam. Ini poin penting harus difahami. Misalnya kita tidak boleh memukur rata kalau kita punya kebencian dengan seseorang. Misalnya, kita pernah diganggu oleh satu orang, marganya ini misalnya. Kita tidak boleh benci marga itu, suku itu. Yang salah adalah orang ini. Ada satu orang kerja di satu lembaga, menipu kita. Dianya yang salah, bukan lembaga itu. Tidak boleh kita pukur rata semuanya. Atau kita pernah masalah sama satu keluarga, orang satu individunya. Ya, dia saja. Tidak usah dipukur rata kepada semua keluarga itu. Tidak usah dipukur rata. Terima kasih.